Terengganu FC mengutip bekalan selisa selepas menewaskan Sri Pahang FC 5-1 pada perlawanan pertama pusingan awal Piala Malaysia di Stadium Darul Makmur. Aksi cemerlang lawan bermula seawal minit pertama apabila tuan rumah tersentak dengan gol pendahuluan hasil sentuhan penyerang, Kipa Serman. Jaringan itu berpunca daripada kesilapan pemain pertahanan Sri Pahang, Serzot Faizif yang gagal melorongkan bola tepat kepada penjaga gol, Mamadou samasa apabila dirampas Serman. Dua minit kemudian, Nick Sarif Hasefi Mohlazim menjaringkan gol kedua buat TFC selepas menerima hantaran daripada Faisal Halim. Ketinggalan 2-0 Skuat Tok Gajah menggandakan serangan ke kubu lawan dan hampir merapatkan jurang gol menerusi percubaan Kevin Ingresow tetapi bola sepakan pemain tengah itu tersasar pada minit ke-13. Pada minit ke-42, penyerang import tuan rumah, Stephen Rodriguez merapatkan jurang sebelum tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, skuat penyu tidak menunggu lama untuk menambah gol ketiga apabila Faisal memastikan pasukannya selesah mendahului 3-1 pada minit ke-49. Tiga minit kemudian, Serman menjaringkan gol ke-4 buat TFC yang juga kedua pribadi sekaligus memberi tekanan kepada Sri Pahang. Sri Pahang yang jarang melakukan asakan berusaha untuk menambah jaringan tetapi dinafikan oleh pertahanan lawan. Pada minit ke-90, Serman menjaringkan gol ke-5 dan hat-trick untuk membantu TFC mencatat bekalan selesah. Pada perlawanan itu, tuan rumah terpaksa akur tewas 5-1 kepada TFC yang pasti menyukarkan peluang apabila bertemu sekali lagi di Kuala Terengganu pada tanggal 1 November ini.